5 pelatih kelas dunia berstatus pengangguran yang bisa gantikan posisi Sintayong di timnas Indonesia Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa merupakan pelatih yang membawa timnas Argentina U23 merebut medali emas Olimpiade 2004 Ia juga mengembalikan Leeds United kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris setelah vakum selama 2 dekade Ketegasan Marcelo Bielsa dalam melatih sangat dibutuhkan timnas Indonesia Saat ini Marcelo Bielsa berstatus tanpa klub setelah dipecat Leeds United pada Februari 2022 Rafael Benitez Pelatih yang satu ini dikenal sebagai juru taktik spesialis turnamen Terbukti, Rafael Benitez pernah membawa Liverpool juara Liga Champions 2004-2005 Membawa Inter Milan juara piala dunia klub 2010 Dan mengantarkan Chelsea juara Liga Eropa 2012-2013 Rafael Benitez juga tak perlu beradaptasi banyak dengan sepak bola Asia Sebab juru taktik asal Spanyol ini pernah membesut klub asal China Dalam profesional pada Juli 2019 hingga Januari 2021 Joachim Low Setelah meninggalkan timnas Jerman pada musim panas 2021 Joachim Low belum menangani timnas manapun Karena itu, ini merupakan kesempatan PSSI mendapatkan pelatih berlevel dunia Kualitas Joachim Low jangan diragukan lagi Ex-asisten Jurgen Klinsmann ini pernah membawa Jerman juara piala dunia 2014 Plus mengantarkan di Manchef ke final piala Eropa 2008 Semi-final piala dunia 2010 Piala Eropa 2012 Dan piala Eropa 2016 Thomas Tuchel Ya, Thomas Tuchel berstatus tanpa klub Semenjak dipecah Chelsea pada September 2022 lalu Beredar kabar, timnas Cina tertarik menjadikan Thomas Tuchel sebagai juru taktik mereka Karena itu, PSSI tidak boleh kalah cepat mendekati pelatih yang satu ini Thomas Tuchel dikenal sebagai pelatih jempolan Yang mana pernah membawa Chelsea juara Liga Champions 2020-2021 Zinedine Zidane Bukan hal yang mustahil Indonesia mendapatkan Zinedine Zidane Pelatih yang membantu Cristiano Ronaldo dan Real Madrid memenangkan tiga trofi Liga Champions beruntun Dibilang begitu Karena kesempatan Zidane menangani timnas Perancis sudah tertutup Setidaknya hingga 2026 Sekedar diketahui Zinedine disebut-sebut tertarik menangani timnas Perancis Namun Presiden Federasi Sebabula Perancis, Noël Ligaid Terkesan meremehkan Zidane dan enggan tertarik mengontrak pelatih berusia 50 tahun tersebut Alih-alih mengambil Zidane Noël Ligaid memutuskan memperpanjang kontrak Didier Deskamp Berhubungan dicampakkan Perancis Akankah Zidane tertarik menangani timnas Indonesia? Terima kasih telah menonton!